Banyak pihak yang bertanya ke saya, Pak Benny sampai kapan serangan teror ini selesai? Kenapa enggak selesai-selesai? Saya selalu menjawab ketika persemaian bibit-bibit kekerasan terorisme ini terus tumbuh berkembang, berjalan terus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, makanya tinggal nunggu tanggal mainnya buah itu kemudian muncul berupa serangan teror. Coba dilihat di medsos sekarang, anak-anak kecil sudah niru seperti apa yang di surya. Kenapa orang tuanya mengizinkan? Ternyata orang tuanya juga sependapat. Kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan pencegahan, tidak ada upaya. Dari semua stakeholder yang bertanggung jawab, makanya ini menjadi masalah tersendiri. Jadi kalau kita mau membendung dengan cara parsial, sulit. Enggak mungkin. Masalah terorisme itu masalah kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita bicara kontra narasi, bukan dilakukan oleh pemerintah saja. Semua elemen, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, kalangan dunia akademik, juga harus turun sama-sama melakukan upaya. Kalau sasarannya sekarang generasi milenial, maka cara-cara yang digunakan juga pendekatan milenial. Seperti apa misalnya Pak? Contoh tadi Pak Benny. Betul. Pertama kita harus menangkap dulu seleranya apa. Selera anak-anak sekarang ini kan karena dia bermain Twitter jumlah karakter terbatas, janganlah bikin narasi yang sampai puluhan halaman, ratusan halaman, enggak akan dibaca. Salah satu. Kedua, kemudian gaya bahasa, penyampaiannya, siapa yang menyampaikan? Public figure milenial yang diikuti, follower begitu banyak. Ini juga menjadi penting peran mereka itu. Kemudian berkaitan dengan penjabaran ayat-ayat, yang berkaitan nasi ayat-ayat dalam kehidupan sehari-hari, ini juga bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang entah pakar komunikasi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Inilah yang menurut kami perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif, berkesinambungan, untuk mengimbangi provokasi radikalisme yang terus dilakukan secara masif. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.